Apa harus ditodong oleh saya? Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Mohajir Effendi di kantor Kemenko PMK Jakarta Rabu 7 Februari menanggapi sikap sejumlah sivitas akademika yang melontarkan kritik atas dinamika politik jelang pemilu 2024. Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, kampus diberi jaminan kebebasan untuk menyampaikan kritik, saran, hingga menyampaikan dinamika yang disebut dengan kebebasan mimbar akademik. Saya melihat pernyataan-pernyataan kolega-kolega saya dari KMPK itu bagian dari bentuk dari kebebasan mimbar akademik itu. Dan itu sangat kita hormati, sangat kita hargai, apalagi saya juga bagian dari mereka. Saya kan pernah jadi rektor cukup lama, 16 tahun, jadi pahamlah yang itu. Muhajir mengajak sivitas akademika untuk menjaga murwah kampus dalam berekspresi atas nama kebebasan mimbar akademik tidak memiliki tendensi yang negatif dan tidak memprovokasi. Dia juga memastikan kritik dan saran sivitas akademika akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan Setian Kaharfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.